Sarawak maju makmul, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran yang berhormat Dato' Sri Abdul Karim Rahman Amsar, yaitu Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, merangkak Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahaan Sarawak. Terima kasih Dato' Sri, your president really mean a lot to us. Yang berhormat Dato' Wersenogak Gumbung, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hariwa Sabah Sarawak, dan tugas-tugas khas merangkak penahung regata kita pada tahun ini, Puan Dio, ketua-ketua masyarakat, setiausaha-setiausaha politik, tanggung, pemanca, pengulu, marunuma-marunuma, ketua kampung, kansler, tuan-tuan, dan puan-puan. Terlebih dulu saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Saya kepada jawatan puasa pemulola, karena telah berjaya dan telah menjalankan tugas dengan amat baik, sesampainya satu minggu ini. Perjalanan aktiviti Belaga Regata telah berjalan dengan lancar. Saudara-saudari, ini adalah kelima tahun kita tidak mengadakan pesta yang begini besar, karena ekoran daripada COVID-19 dulu, dan saya dapat rasa, people are so excited. Dan saya dapati, semua rakyat Belaga, termasuk dari asaf, dari tubau memberi kerjasama yang amat baik. Terima kasih, Datuk Seri, karena mewakili, berhormat, premier Sarawak. Dan saya rasa, kamu adalah orang yang benar, untuk mendengar rintihan kita. Hanya sedikit saja. Jangan risau. Datuk Seri, Belaga, merupakan daerah yang amat, maju dari segi sukan. Nah, kan tidaknya, kita melahirkan pelari pecut negara, dari daerah Belaga. Kita melahirkan pemain bola sepak, peringkat nasional juga ada dari daerah Belaga. Datuk Seri, hanya ada satu saja, perikiran, daerah Belaga merupakan daerah yang, tak ada stadium. Datuk Seri, sudah diumumkan 4 tahun yang lalu, dan saya percaya, kehadiran Datuk Seri pada hari ini, ini dapat kita laksanakan. dan perkara-perkara yang lain, telah saya terangkan kepada Datuk Seri tadi, dan saya percaya dan penuh yakin, Datuk Seri akan membawa kepada premia, agar perkara ini dapat kita laksanakan, demi kebaikan.